Di akhir zaman saya Nabi YouTube Kombal Saya Nabi Yud Kombal YouTube Tris Qiblatnya ya kayak YouTube Oh Tris Ya Gini ya Bi Berapa lama? Satu bulan Satu bulan? Iya Satu bulan Wih lama juga Jadi dapatnya dari Orang-orang Atau cari-cari di ini ya Tonton sampai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayit No Ini kabar Mengenaskan dari si saya Bukin Ibrahim Jadi Dia saat ini sudah di Jakarta Eko di Jakarta Dia saat ini yang lagi di Amerika Dan ternyata disana hidupnya mengenaskan Dia ikut orang Dompleng Kemudian dia juga Harus bekerja Untuk memenuhi kebutuhannya Ya Jadi Dia menjadi pengumpul botol-botol Menjadi Pemulung Untuk mencukupi hidupnya Ya Katanya seorang pendeta Ini Kalau lihat Model-model seperti ini Ini malah merendahkan Martabat Seorang pendeta ya Harusnya pendeta itu adalah Dalam strata yang tertinggi Karena apa Karena Menjadi seorang pendeta itu adalah Dia 100% melayani Tuhan Tidak boleh bekerja sama sekali Ya Katanya hidupnya Dijamin oleh Tuhan Menjadi penginjil 100% tidak boleh bekerja Hanya melayani Tuhan saja Tapi si Saibuddin Ibrahim Yang katanya menjadi penginjil di Amerika Bahkan dulu ngaku-ngakunya menjadi pendeta Setelah diklarifikasi oleh pendeta seniornya Pendeta Joswatew Bahwa Saibuddin tidak pernah menjadi pendeta Meskipun dia punya kartu ya Kartu pendeta yang di gereja-gereja protestan itu Memang cabang-cabang kecil-kecil Biasanya bisa menerbitkan sebuah kartu pendeta ya Dan itu tidak susah Contohnya si Saibuddin Ibrahim Saat ini dia tidak punya Gandolan gereja manapun Single factor Menjadi penginjil jalanan Ya memang di jalanan beneran Memamerkan ketidakmampuan dia Memulung sampah Kemudian mencari simpati Untuk menarik donasi Sebetulnya kalau orang-orang yang Berpikir waras Para donasi-donasi itu harus memikir Si Saibuddin Ibrahim ini Bukan penginjil di sana Dia tidak pernah menginjil orang-orang Hanya keluar-keluar di Youtubenya saja Dan menjelek-jelekan Islam Karena dia dulu adalah mantan orang Islam Jepulan dari Al-Zaitun yang bermasalah itu Bahkan belakangan Si pimpinan Al-Zaitun Si Panjiku Milang Menganjurkan Membaca Alkitab dari awal Ya ini jadinya Mantan guru besar katanya Di Al-Zaitun Karena kebanyakan baca Alkitab Murtad Sekarang jadi pemulung di sana Murtad Tetapi tidak menjadikan dia lebih Berwibawa Tidak menjadikan dia lebih Baik Bahkan anak istrinya Pisah dengan dia Istrinya melarikan diri Karena tidak kuat di Amerika Sehingga dia sendirian di sana Ya sendirian Hanya mengandalkan belas kasihan Donator Kemudian hanya modal Pujat-pujat saja di Youtubenya Dan hidupnya saat ini mengenaskan Di usia yang sudah tua Seperti itu ya Rambutnya awut-awutan Kayak gitu Tidak terurus Sama sekali tidak terurus Orangnya Rambutnya Yang dulu dia bilang Untuk potong rambut di Amerika itu mahal Katanya Makanya dia tidak sempat Potong rambut Tidak sempat Bukannya tidak sempat Tidak punya uang Jadi yang dia pamerkan itu ya Seperti ini ya Hal-hal yang Membuat Ya Predikat pendeta Malah dihancurkan posisinya Oleh saya putih Ibrahim Menjadi orang yang Ya begitu Bukannya saya Menghina pekerjaan pemulung Yang tidak Tapi karena sisanya putih ini Adalah seorang pendeta Dan dia menghujat-hujat Islam Kemudian Menerima nasib Seperti itu Kesepian di Amerika Bahkan untuk mencari makan Dia mengal Mencari-cari Donasi Dan juga mencari botol Ya begitu Nasi putih sekarang Semuanya ya Dapetnya ya Ya ini nasib Penghujat Islam Yang ngaku-ngaku guru besar Dari Al-Saitun Budir Murtad Dan menjelek-jelekkan Islam Dengan mengajukan pencabutan 300 ayat Al-Quran Ya Terimalah nasib Putin Di usia yang sudah tua Kesepian Ditinggal anak istri Sendirian disana Oke lah saudara-saudaraku sekalian Inilah gambaran Secuil dari Kuit orang yang Melarikan diri Dari ceratan hukum Karena dia Dikecar-kecar oleh Pemerintah Indonesia Mau ditangkap Karena dia menghujat Menghujat Islam Dan saat ini Katanya dia sudah Mendapatkan Tuhan Kemudian Ini bisa menjadikan Bagi pelajaran Bagi kita Berhati-hatilah Kalau berhujat Jangan pijat-pijat Atau orang lain Berbeda boleh Tetapi jangan menghina Karena Mulutmu Harimau Demikian Kembali topik Wadidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih